Intro Inilah keseruan balap kerbau atau karapan kerbau di lahan pertanian Desa Sumberjo, Kejamatan Sukodono, Lumajang, Jawa Timur. Luhan kerbau beradu kecepatan diiringi sorak-sorak pendukung masing-masing tim yang menambah kemeriahan. Tidak mudah mengatur kerbau di garis start. Jika tidak biasa, kerbau akan berontak dan tidak bisa memulai balapan. Oleh sebab itu, setiap joki kerbau balap ini mempunyai cara tersendiri agar kerbau yang dikendalikannya bisa berlari kencang di jalur yang telah ditentukan. Kerbau yang mengikuti tradisi karapan ini tentu bukan kerbau sembarangan. Pemiliknya biasanya mempersiapkan kerbau jauh-jauh hari, mulai dari visi kerbau hingga pakan dan jamu. Kerbau ini mas, apa? Jamu. Jamu. Jamunya. Cair. Ya, telur. Tradisi karapan kerbau diikuti 40 peserta yang sebagian besar petani dari beberapa kejamaatan di Rumajang. Selain sebagai hiburan, tradisi ini dilakukan saat memasuki awal masa tanam dengan harapan kesumburan tanah dan hasil panen melimpah. Untuk disini ada 46 peserta. Ini dari kejamaatan Renduagung, Jatiroto, dan Rowo Kangkung. Alhamdulillah, tambah-tambah terus lah, tambah rame ya, sampai jadi kayak tradisi gitu. Tradisi karapan kerbau ini sempat vakum selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. Tahun ini, penyelenggara menyiapkan total hadiah sebesar 10 juta rupiah bagi kerbau pemenang. Dari Rumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, INews, melaporkan.